Intro Aktivitas blasting perusahaan PT.RCA di kawasan industri Sekupang, Kota Batam, Kepulauan Riau mulai meresahkan warga di sekitarnya. Warga menduga, perusahaan yang baru sekitar sebulan pindah dari lokasi kawasan industri Tanjung Uncang, Batam ini belum memiliki perizinan lengkap dan rekomendasi kajian amdalnya dari Dinas Lingkungan Hidup Pemko Batam. Selama 3 hari hingga hari ini, Rabu 3 Oktober 2018, PT.RCA telah melakukan aktivitas blasting di lokasi terbuka hingga berakibat banyaknya debu besi yang terbawa angin ke lingkungan sekitarnya. Ketua RT1 RW5 Kelurahan Seharapan, Kota Batam, Cemaludin Gulrung mengatakan warga meminta pihak perusahaan mempedulikan keberadaan masyarakat yang menetap di sekelilingnya. Dia sudah 1 bulan, sampai 2 bulan lah. Masyarakat ya kalau bisa perusahaan itu ada punya timbal balik sama masyarakat. Karena sekalipun masyarakat itu tinggal di rumah liar, itu kan mereka manusia. Jadi kalau bisa tiap perusahaan pun harus mengantisilasi. Dia kalau memang blasting, ya blasting secara tertutup, jangan terbuka kayak gitu. Meskipun perusahaan ini berada di kawasan industri, namun di sekitarnya merupakan pemukiman warga. Jumlah warga yang bermukim di sekeliling PT RCA diperkirakan mencapai 500 rumah tangga. Semuanya berada di wilayah RT1, 2, 3, dan 4 RW5 Kelurahan Seharapan, Kota Batam. Dari Batam ke Pulauan Riau, Andri Sofian melaporkan.